Guys, emang masih zaman ya kuliah jurusan teknik pertambangan? Jadi di video kali ini kita bakal bahas jurusan teknik pertambangan. Apa sebenernya jurusan teknik pertambangan dan gimana prospek ke masa depannya? Apa mereka cuma jadi tukang gali doang? Halo sobat-sobat yang terdidik sekalian, jadi di video kali ini aku bakal bahas jurusan kuliah teknik yang paling deket sama industri tambang. Jurusannya dipandang jurusan yang berduit tapi jarang pulang. Sebagai orang negas yang mirip-mirip oleh sama pertambangan, jurusan ini emang nggak terlalu asing sih buat gue. Oke sebelum kita mulai video kali ini, di channel ini gue biasa bahas soal konten edukasi, keuangan personal, dan juga psikologi positif. Buat kamu yang merasa konten macam ini tuh cocok buat kalian, jangan lupa buat subscribe channel ini ya. Dan juga buat kalian yang merasa video ini bermanfaat buat kalian atau mungkin temen kalian, jangan lupa buat like dulu videonya dan juga share ke temen kamu yang butuhkan ya. Oke sebelum kita masuk ke lebih lanjut lagi, kita bakal bahas nih sekilas tentang jurusan teknik pertambangan. Jadi teknik pertambangan adalah ilmu teknik yang fokus pada eksplorasi dan juga eksploitasi sumber daya mineral, yang khususnya bahan galian seperti perak, aluminium, emas, besi, ruta batu bara, dan juga sebagainya ya. Nah kalau masalah teknik pertambangan itu belajar apa? Itu yang pertama, itu mempelajari metode perhitungan cadangannya, terus valuasi tambang, pengeboran tambang, ventilasi tambang, terus pengolahan bahan galiannya, penggalian, bahan peledak, ekonomiannya, dan lain-lain. Jadi bisa dibayang teknik pertambangan memang belajar semuanya terkait tambang, dari eksplorasi, pengolahan, sampai ekonominya ya. Nah kalau kita ngelihat seperti itu, bener-bener jurusan teknik pertambangan ini cukup prospektif ya, karena kita tahu Indonesia itu sebagai negara yang sangat kaya akan sumber daya alam, termasuk sumber daya mineral, mulai dari nikel, minyak bumi, batu bara, tembaga, emas, dan masih banyak lainnya. Terutama nikel dan batu bara, itu nggak bisa dipungkiri lagi emang Indonesia tuh rajanya. Nah kita udah bisa melihat nih, sebenernya jurusan teknik pertambangan itu, belajar apa, terus segilas seperti apa. Tapi kalau kita ngelihat lagi secara konsentrasi ya, teknik pertambangan itu masih dibagi lagi. Yang pertama itu adalah eksplorasi sumber daya mineral. Jadi sesuai namanya ya, ini penyelidikan tentang keberadaan mineral yang ada di bumi kita. Nah terus yang kedua kita ngomong pemurnian tambang. Jadi fokusnya itu meningkatkan mutu mineral yang sudah diambil dari usaha pertambangan. Terus ke ekonomian tambang, jadi fokusnya ini menilai kerayakan ekonomi investasi dari pertambangan itu. Sampai yang terakhir kita ngomong lingkungan pertambangan. Jadi fokusnya itu pengelolaan dampak lingkungan atas tambangnya. Jadi kita bisa melihat pertambangan ini multidisiplin banget, dan memang impactful sekali ya pembelajarannya ya. Nah setelah kalian udah cukup jelas tentang teknik pertambangan ini, kita bisa mulai masuk bahas ke yang cukup kurih. Yang pertama kita bahas masalah gaji. Nah kalau masalah gaji, kita nggak bisa melupakan. Kita harus tahu bahwa kuriah ini adalah investasi, waktu, dan juga uang. Nah kalau masalah uangnya, gimana teknik pertambangan ini? Ya sudah jelas ya, karena dia udah teknik, terus pertambangan udah jelas bahwa perkuliahannya itu mahal. Biarpun nggak mahal banget, tapi tetap mahal. Nah kalau kita udah tahu ya, masalah biaya yang dikeluarkan untuk investasi ini cukup mahal, kita bisa lanjut ke gaji. Nah kalau masalah gaji, ini akan gue bagi lagi. Jadi ada yang pertama adalah gaji per posisi senioritasnya, dari paling bawah sampai yang cukup tinggi. Terus ada gaji rata-rata perjurusannya. Kita mulai masuk ke gaji per posisi senioritas dulu ya. Kalau kita ngomong kita awal, senioritas, tentu aja yang paling awal adalah junior, atau junior engineer, atau istilahnya yang baru lulus. Istilahnya junior engineer pertambangan baru lulus gajinya berapa. Nah untuk gaji tersebut, ada di range junior engineer 5 juta sampai 9 juta. Jadi batas bawahnya itu bisa dibilang ya baik, dan batas atasnya ya sangat baik. Karena kita bicara industri pertambangan ya mostly. Jadi yang tidak tersohor pun juga baik. Selanjutnya setelah kita melihat junior engineer yang umum, kita akan lihat ke tempat-tempat yang institusi yang favorit. Jadi tempat yang bagus, tempat yang tersohor, tapi masih sama-sama junior nih. Kira-kira dapat gaji berapa junior engineer-nya? Nah untuk range gaji ada di angka 10 juta sampai 18 juta. Jadi batas bawahnya itu sangat baik, dan batas atasnya sangat istimewa. Karena kita udah ngomong ini pasti pertambangan, dan gitu yang pertambangan baik lagi. Jadi angkanya sudah 10 juta sampai 18 juta untuk range yang bawah. Jadi range bawahnya sangat baik, dan range atasnya istimewa. Nah selanjutnya kita bahas adalah posisi yang senior, atau yang nggak junior lagi, atau yang sudah lama bekerja, yang keahliannya sudah tinggi. Tapi ini kita ngomong adalah yang ahli, pada bidang ke-engineeringan. Bukan gaji besar karena menjadi seorang manager, atau general manager. Jadi selain senior engineer. Nah itu ada untuk senior engineer pertambangan, range-nya di 20 juta sampai 50 juta. Jadi batas bawahnya itu baik, batas atasnya juga baik. Walaupun tidak sangat baik, tidak istimewa. Tapi istilahnya karena kita bicara batas atas pertambangan itu, memang tidak seistimewa perminyakannya. Jadi range-nya adalah baik saja. Nah tapi kalau kita bicara, pada kasus tertentu, khususnya yang mereka bisa menjadi seorang advisor, atau prinsipal engineer untuk pertambangan, itu mereka bisa mengantongi gaji lebih dari 60 juta rupiah. Itu cukup besar ya. Jadi memang, tapi tidak banyak yang bisa menjadi posisi ini, biarpun tidak sebesar kalau kamu menjadi advisor, atau prinsipal diperminyakan. Kita sudah melihat gaji per posisi senioritas. Selanjutnya, bagaimana dengan gaji rata-ratanya, se-Indonesia? Nah kalau dari data yang berhasil aku ambil, gaji rata-rata teknik pertambangan, itu ada di range 10 juta per bulan. Jadi bilang ini range gaji rata-rata yang sangat baik, karena ya memang kita melihat minimumnya saja, mereka bekerja di pertambangan. Jadi rata-ratanya sudah pasti baik, tapi kalau kita lihat data, sangat baik. Nah kalau kita melihat ya, nilai gaji dari awal tadi, mempertimbangkan biaya kuliahnya juga, tapi kalau lihat gajinya ya cukup baik, bahkan pada kasus tertentu, di favorit itu dia sangat baik, bahkan istimewa, nilai gaji teknik pertambangan ini, gue bisa kasih angka 8,6, atau istilahnya gajinya itu sangat tinggi. Nah tadi kita sudah melihat, gajinya bagus atau enggak. Selanjutnya kita akan bertanya lagi, seberapa bahagia sih lulusan teknik pertambangan ini? Jadi kalau kita ngomong, itu ada loh orang yang gajinya besar banget, tapi mereka itu isinya ngeluh dan pengen risan aja, ya karena memang yang kerja itu kan manusia ya, bukan robot untuk cari uang. Oleh karena itu kita mulai bahas kebahagiaan ini, dan untuk kebahagiaan itu akan gue bagi menjadi dua, sesuai dengan acuan dari Payscale. Itu yang pertama adalah kebermaknaan, atau istilahnya meaningfulness-nya, dan juga kepuasan atau satisfaction, kepuasan kerjanya dari jurusan teknik pertambangan ini. Untuk urusan teknik secara umum, itu kita sudah bisa expect bahwa mereka tidak akan mendapatkan nilai yang bagus, ya karena mereka memang bekerjanya kebanyakan dengan alat. Nah, kalau kita lihat angkanya, nilai kebermaknaan insinyurus saja secara umum, karena memang teknik pertambangan ini sedikit sulit di carinya ya. Kita lihat skornya ada di angka 52 dari 100, dan ini cukup relate juga dengan teknik pertambangan yang pekerjanya banyak di site, dan tidak berurusan dengan orang, sehingga angka 52 itu cukup relate, dan nilai kebermaknaannya bisa dibilang cukup kurang. Tapi kalau kita melihat secara umum ya, kepuasannya, apalagi kita melihat gajinya itu cukup baik ya, jadi kita melihat angka kepuasan insinyurus itu, nilainya dari 68 dari 100. Cukup relate, bisa dibilang kepuasan kerjanya cukup baik, terutama kita melihat gajinya besar ya, jadi nilai kepuasannya ini cukup saja untuk teknik pertambangan ini ya. Nah, kita sudah melihat kebermaknaannya dari yang tadi itu sangat kurang, bermaknaannya karena pekerjaannya begitu ya, di site terus tidak berurusan dengan orang, lalu kepuasannya cukup baik karena mereka gajinya cukup memuaskan, walaupun tidak bermakna tapi memuaskan gajinya, maka kalau kita melihat nilai kebahagiaan teknik pertambangan, ini angkanya ada di 7, atau istilahnya cukup bahagia. Selanjutnya kita bahas masalah penyerapan, karena dari tadi kita sudah membahas masalah gajinya bagus atau enggak, terus setelah mereka bekerja, ya itu kira-kira happy atau enggak. Kita harus tes lagi, kalau ternyata mereka happy, gajinya bagus, ternyata di lapangan mereka nggak dapet kerja, kan percuma. Jadi kita tes masalah penyerapan ini, dari yang pertama masalah outlooknya, atau pertumbuhan per tahun ya. Kalau dari kita yang gue ambil, outlook pertumbuhan untuk insinyur pertambangan ini, ada di sekitar hanya 4% per tahun ya. Karena ya mostly kita bicara perkembangan teknologi, yang harus go green, yang mengerusak alam, itu tentu saja kemungkinan kedepannya akan berkurang, dan itu berdampak pada outlook pertumbuhan teknik pertambangan ini. Sekarang kita melihat masa sekarangnya gimana, karena tadi kita lihat outlook pertumbuhannya, masa sekarangnya gimana? Kita lihat dari angka pengangguran aja, karena angka pengangguran ini juga tidak ada ya, jadi kita melihat dari teknologi rekayasa. Kalau kita melihat teknologi rekayasa secara umum, itu angkanya ada di 3,7%. Bisa dibilang jumlah yang sedang, dan cukup relate ya dengan teknik pertambangan, karena memang teknik pertambangan ini jumlahnya lebih banyak lulusannya ketimbang teknik perminyakan ya, dan secara passing grade juga biasanya lebih tinggi teknik perminyakan, sehingga angka 3,7% ini cukup relate untuk teknik pertambangan. Nah sekarang kita cek aja nih, masalah pengangguran ini dengan searching entry lowongan di website-website pencari kerja, kalau gue di Jobstreet ini ya. Jadi untuk entry lowongan teknik pertambangan ada di 100 lowongan, jadi ini jumlah 100 lowongan terutama di Jobstreet ini sangat kurang ya. Jadi angka tersebut memang ya didasarkan data entry, tapi mungkin saja ada kesempatan lain untuk mencari omongan tidak melalui website yang terbuka ya. Nah sekarang kita udah ngelihat nih kemungkinan mereka bekerja itu gimana, tapi kalau kita mau tahu selanjutnya mereka itu kebanyakan bekerja di mana, itu kita bisa melihat industri mayoritas yang menyerah pelulusan teknik pertambangan ini. Yang pertama, itu jasa konsultan teknik. Secara umum memang banyak sekali yang bekerja di jasa konsultan ya. Jadi mereka itu memberikan jasa penasehatan dalam bidang keteknikan pertambangan, terutama ya ini cukup banyak ditemui di sini lulusan teknik pertambangan. Terus yang kedua, itu industri batu bara. Apalagi di Indonesia, nggak bisa dipungkiri, lulusan pertambangan akan banyak banget itu bekerja di industri konsensi tambang batu bara. Terus yang ketiga, itu biji besi. Ini termasuk nikel ya. Jadi ini industri ekoloitasi tambang biji besi dan juga nikel dalam hal ini. Tentu aja di Indonesia nggak bisa dipungkiri karena emang sangat besar sekali kebutuhan pertambangan di sini. Ya, tentu aja mereka mayoritas di sini. Nah, kita udah ngelihat mereka pada bekerja di mana. Tapi ada pertanyaan lagi, lah itu kan mereka cuma bekerja doang. Yang gajinya besar itu mereka bekerja di mana? Nah, itu kalau kita menjawab pertanyaan yang itu, kita akan masuk ke industri terbaiknya. Nah, kalau masalah industri dari gaji terbaik, yang pertama itu kita masih masuk batu bara. Karena istilahnya batu bara itu termasuk sumber daya energi yang paling murah. Sehingga kalau nambang batu bara, pasti ada yang beli aja kalau masalah batu bara ya. Jadi kalau kita ngomong gaji besar di batu bara, itu ya wajah. Terus yang kedua, ada pengolahan limbah. Ini termasuk industri yang karena ya memang mereka belajar lingkungan tambang, sehingga pengolahan limbah ini bisa juga menerima lulusan pertambangan. Dan pengolahan limbah itu memang di mana-mana secara umum gajinya besar ya. Terus yang ketiga, ada scientific research. Jadi di sini, riset pertambangan. Jadi lulusan teknik pertambangan yang masuk ke riset pertambangan ini, kemungkinan besar mendapatkan gaji yang besar ya, karena mereka ini meneliti untuk bidang yang banyak uangnya mengalir di situ. Jadi wajar kalau untuk riset scientific di bidang pertambangan ini mendapatkan gaji yang besar. Sehingga kalau kita melihat dari awal tadi, industri-nya yang mayoritas sampai yang memiliki gaji terbaik, itu kita bisa melihat jurusan teknik pertambangan ini, variasi industri-nya sangat baik. Karena rotasinya di industri-industri yang bisa memberi gaji besar. Kalau kita melihat dari awal tadi, memang kita lihat pertumbuhannya kurang, karena movement-movement go green ya, terus lowongannya juga ya sangat kurang, karena tidak bisa dilihat secara umum ya. Terus penganggurannya juga sedang-sedang aja, tapi kita melihat variasi industri-nya itu sangat baik, karena mereka banyak menyerap di tempat-tempat yang bergaji besar ya. Maka kita bisa melihat ya, nilai penyerapan teknik pertambangan ini di 7,3. Istilahnya cukup terserap aja. Nah kita udah melihat masalah gaji, masalah kebahagiaan juga udah kita melihat, penyerapan juga udah kita cek. Selanjutnya kita bahas masalah kemudahan. Jadi kemudahan itu apa? Ya ini seberapa mudah kan? Tapi yang pertama kita bicara di sini itu, seberapa mudah menyelesaikan jurusan ini dari masuk sampai kamu lulus, dan juga setelah kamu lulus, itu seberapa mudah mengaplikasikan ilmu yang kamu dapatkan ke dunia nyata, tanpa harus kamu bekerja sesuai bidang keteknikan, atau praktisi di bidang keteknikan. Kalau kita ngomong, yang pertama adalah seberang mudah kuliahnya, atau seberang beban studi teknik pertambangan ini, ya karena memang sekali lagi datanya terbatas, gue cuma bisa melihat secara umum di teknik ya, teknik itu secara umum ada di urutan ke-20, dari 90 jurusan yang diperingkat. Kalau di gambaran yang diambil, memang dia itu sedikit lebih mudah dari teknik sipil ya, di urutan ke-18, tapi masih lebih sulit dari keperawatan. Jadi ya gue bisa bilang, karena ini masih di 20 besar, jurusan teknik pertambangan ini termasuk jurusan yang cukup sulit ya, jadi istilahnya beban studinya cukup besar. Nah, kalau kita udah ngelihat kuliahnya cukup sulit, nah ilmu yang didapatkan itu kira-kira gimana di dunia nyata? Ya kita udah ngeliat ya, memang teknik pertambangan ini belajarnya multidisiplin, dari tambang, pemurnian, lingkungan, sampai ke ekonomian. Jadi ya kita ngeliat secara umum, pasti mereka ini cukup kompeten untuk bekerja di semua bidang. Tapi kalau kita harus milih fleksibilitas, kita akan melihat mereka itu bisa menjadi apa aja, di luar menjadi insinyur teknik pertambangan. Ya pertama kita temukan adalah dosen, masalah dosen ini mereka mengajar di kampus, bisa juga riset, tapi minimal kualifikasinya harus S2 atau S3. Ini menjadi opsi yang menarik buat kamu yang tidak ingin menjadi insinyur praktisi. Terus yang kedua bisa menjadi PNS, masalah PNS ini bisa juga jadi dosen, tapi secara umum kamu bisa menjadi PNS kalau kamu orang teknik ya. Kalau masalah teknik pertambangan, tentu aja kebanyakan akan di ESDM, atau Energi Dari Sumber Dari Mineral, tapi tidak menutup kemungkinan kamu ambil di disiplin lain, atau di bidang dinas kementerian yang lain. Kemudian terbuka juga kemungkinan menjadi pengusaha, karena ya udah belajar banyak ya, terutama kayak ekonomi yang juga mereka belajar. Jadi mereka bisa, ini lulusan teknik pertambangan menjadi pengusaha, membuka lapangan pekerjaan. Terus yang keempat ada kemungkinan juga kamu masuk ke BUMN, kalau kita ngelihat memang BUMN pertambangan itu ada cukup banyak ya. Dari Inalum atau MyID-nya sendiri, sampai bawah-bawahnya ada Antam dan kawan-kawan, itu banyak sekali membutuhkan lulusan teknik pertambangan. Dan ya memang nggak harus di situ, kalau memang ingin secara umum misalnya perbankan ya bisa aja. Terus korporat, kita juga ngelihat kalau lulusan teknik ini dibutuhan di mana-mana. Jadi ya mereka bisa bekerja di kantor, berlaku secara umum, nggak harus jadi seorang insinyur. Terus mereka juga bisa masuk ke industri ketenaga listrikan. Apalagi kita juga tahu bahwa kebanyakan di Indonesia ini, pembakarannya untuk pembakarannya itu masih banyak di Batu Bara. Jadi ya cukup banyak juga orang pertambangan yang masuk ke tenaga listrikan. Sehingga kalau kita ngelihat ya, banyak banget pilihannya, bisa dibilang fleksibilitasnya ya mudah ya, untuk lulusan teknik pertambangan ini kemana-mana. Nah, kalau kita ngelihat dari perkuliahan tadi ya, yang istilahnya ya sulit karena dia teknik, terus fleksibilitasnya itu juga cukup mudah ya, karena banyak yang bisa menerima dia. Maka kita bisa ngelihat nilai kemudahan teknik pertambangan ini, itu ya cukup mudah. Dan gue kasih nilai angka ini yang ada di 8. Terus yang terakhir kita akan bahas keberlanjutan atau sustainability. Jadi intinya itu seberapa aman di masa depan. Seberapa aman di masa depan itu gimana nilainya? Yang pertama, itu adalah seberapa mudah mencari pekerjaan yang aman. Terus yang kedua, kita nggak bisa melupakan gelombang otomasi. Nah, itu selalu datang dan pasti datang. Jadi yang kedua ini kita bahas seberapa mungkin pekerjaannya digantikan oleh robot. Kita bahas langsung yang pertama, stabilitas kerjanya atau seberapa mudah menjadi pekerjaan yang aman. Nah, kalau kita ngelihat teknik pertambangan ini, itu kebutuhan operatornya memang ya cukup besar. Tapi kebutuhannya menjadi konsultan itu juga besar. Dan gajinya juga besar. Jadi orang-orang lulusan teknik pertambangan ini, itu nggak ada mayoritas. Penyebarannya sama, yang project-based dan juga operator-based. Jadi stabilitas kerjanya gue bisa bilang sedang. Kemudian kita udah ketau masalah stabilitas pekerjaan mereka sekarang, kita ngelihat kemungkinan di masa depannya gimana. Kita ngelihat gelombang otomasi yang datang. Nah, kalau kita melihat kemungkinan otomasi dari pekerjaan isi nilu pertambangan, itu angkanya ada di 9%. Ini memang angka yang ada ya. Jadi kemungkinannya ada, tapi tidak perlu sampai alarming. Karena ya kemungkinannya saja ada, tapi ya masih banyak pekerjaan lain yang kemungkinan digantikan robotnya lebih tinggi. Kita udah ngelihat dari awal ya, dari keamanan kerjanya itu sedang, terus kemungkinan digantikan robotnya ya memang ada, biarpun nggak alarming. Jadi kita bisa kasih nilai untuk kebelanjutan teknik pertambangan ini, teknik yang cukup berkelanjutan. Angkanya ada di 8,3. Nah, kita udah ada di penghujung video kali ini. Jadi untuk jurusan teknik pertambangan ini, kita bisa lihat angkanya dari awal masalah gaji sampai keberlanjutan. Jadi nilai jurusan teknik pertambangan ini, kalau kita rata-ratakan dari awal sampai akhir, itu nilainya ada di 7,9. Ya, nyaris banget, lho, pan. Sehingga kalau kita harus bandingkan dengan jurusan lain, teknik pertambangan ini dapat taer atau istilahnya nilai huruf di huruf B. Jadi review kali ini gue cukupkan ya. Kalau masih ada pertanyaan, jangan malu-malu tulis aja di komentar. Kalau kamu merasa cocok dengan isi dari video ini, jangan lupa buat like, share juga video ini, dan juga subscribe channel ini. Buat kamu yang merasa video ini nggak sejalan dengan pikiranmu, atau bahkan merasa video ini offensive buat kamu, dislike aja, gue nggak apa-apa. Gue ucapin terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai akhir, dan see you in the next video. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.